selamat pagi sustainable biosphere apa itu biohumus utera proyek biosphere untuk membangun pusat industri biohumus utera dan rumah kaca sebagai produksi berbagai hasil pertanian dan perkebunan yang dimana ini sebagai proyek pilot utera di Uni Emirates arah teman-teman proyek ini dibawa perusahaan utera middle-class agroindustries yang bertempat di Ras Al-Faima Uni Emirates arah. Visi besar ini dimulai oleh Mr. Yuniski semenjak pertengahan tahun 1970 dan pada tahun 1991 mulailah pertanian di Gomel sementara pada tahun 2017 pertanian di wilayah Minsk Belarus sudah berjalan 32 tahun lamanya Mr. Yuniski sebagai perancang transportasi berteknologi string sekaligus petani dengan sawah seluas seribu hektare yang dimana memakai teknologi biohumus utera yang masih dalam tahap pengembangan teknologi biohumus utera disempurnakan penelitiannya dengan 90 sampel mikrobat tanah yang dibawa oleh ribuan pendukung proyek Jusai Transport pada tahun 2019 di acara ECOCAS Minsk Belarus teman-teman Mr. Yuniski berkata kami mengembalikan kesehatan tanah bahkan bumi yang mati pun menjadi sehat dan kesehatan biospir serta kesehatan organisme hidup manapun termasuk manusia bergantung pada kesehatan tanah kesehatan dimulai dari tanah nah perlu diketahui teman-teman ya Yuniski Corporation itu memiliki empat segmen ya jenis usaha yang dimana ini menjadi bisnis yang luar biasa besar dan biohumus utera ini adalah salah satu segmennya yaitu dalam bidang pertanian ya yang memiliki visi mengembalikan kesuburan tanah seperti semula teman-teman ya dan tiga segmen yang lainnya yaitu ya bioenergetik bioenergi atau energi yang ramah lingkungan kemudian kota cerdas buatan dan bioskai transport nah ini adalah 90 sampel ya yang diambil dari puluhan negara oleh dukung proyek teman-teman ini sampelnya untuk menyempurnakan ya biohumus utera ini agar aplikasinya nanti bisa diterapkan di seluruh dunia nah menjadikan bumi lebih makmur meningkatkan hasil hingga 50% dengan bantuan ramuan tanah jadi utera dan biohumus ya ini adalah kelebihan dari biohumus utera meningkatkan hasil sebesar 35 hingga 50% kemudian mempercepat pertumbuhan tanaman dan meningkatkan rasa buah jadi rasa buahnya makin terasa makin manis nih teman-teman melindungi dari penyakit dan hama kemudian mengurangi keberadaan kita keunikan unit terak ya diambil sampelnya lebih dari seribu ya jenis mikroorganisme yang bermanfaat kemudian diambil dari 105 wilayah yang bersih lingkungannya untuk jadikan sampel tanahnya ya dari berbagai negara kemudian diambil di 5 benua teman-teman produk anda akan menjadi jauh lebih lesat tanaman beraroma lebih harum sementara kesuburan tanah akan tetap terjaga selama bertahun-tahun ini adalah bahan baku biohumus utera batu bara liquid menetralkan efek racun berbahaya dan berlindah sebagai media penyelap molases kaya antioksidan mengandung banyak mineral termasuk potasium magnesium mangan zat besi dan lain-lain madu sumber yang kaya vitamin dan mineral biohumus memperkuat fungsi pelindung tanah meningkatkan kebalan tanaman dan membendengi tanah elemen organik memberikan dampak menyeluruh pada tanah menjaga keseimbangan elemen-elemen penting yang diperlukan untuk pemulihan dan perlindungan tahapan pengolahan uterani teman-teman langkah yang pertama pasokan gambut kami menghasilkan lignit dan gambut yang bersih secara ekologis yang dicirikan oleh kandungan unsur tanah jarang yang dimiliki kemudian langkah kedua ekstraksi asam bumat kami menghasilkan lignit dan gambut yang bersih secara ekologis yang dicirikan oleh kandungan unsur tanah jarang yang dimiliki kemudian langkah ketiga optimalisasi komposisi tingkat keasaman kemudian dikontrol agar unsur hara tidak kehilangan khasiatnya dan maksimal untuk serapan tanaman di kemudian hari kemudian langkah keempat pengenalan inokulum bakteri biopreparasi unik yang mengandung kultur hidup mikroorganisme yang berguna bagi tanaman ditambahkan ke dalam komposisinya kemudian lanjut langkah kelima adalah pengolahan nah ini adalah realisasinya untuk sebagai tempat pusat industri yaitu berada di area seluas 3,2 hektare ini bos-bosnya Mr. Yuniski Mr. Yevgeny location is sustainable biosphere cluster the biosphere being complex is located in the rush al-Qaima economic zone RAKES rush al-Qaima Emirate Emirate Arab RAKES adalah salah satu dari zona ekonomi terbesar di Uni Emirate Arab di sini di tempat wilayah ini itu berdiri lebih dari 770 perusahaan manufaktur kemudian yang berasal dari lebih 100 negara dan lebih dari 50 industri jenis industri keuntungan lokasi di Al-Qaima ini peluang untuk memanfaatkan solusi gemat biaya pelaksanaan proyek kenyamanan perpajakan kedekatannya dengan pusat logistik utama nah teman-teman ini bukan sebagai proyek uji coba lagi ini adalah proyek komersial yang dimana untuk sertifikat izin-izin macam-macam baik dalam sisi sertifikat apa itu namanya pengakuan bahwa buku ini bisa diterapkan untuk di berbagai wilayah di seluruh dunia teman-teman itu kita sudah dapat nah ini beberapa sertifikat spesifikasi untuk produk tersebut ya ini biohumus ya kemudian elixir tanah utera kemudian rangkaian pupuk cair organik untuk tanaman utera artinya apa ketika sertifikasi izin ini kita sudah mendapatkan teman-teman maka visi utama yang kita bangun disini adalah sebagai proyek komersial ketika kita membangun sama-sama pabrik ini sebagai pusat industri-nya dan ketika pabrik ini sudah mulai produksi maka siap untuk dijual sehingga kita bisa langsung mendapatkan keuntungan ini apa itu namanya sertifikasi yang lain tentang kualitas perusahaan kesatuan Republik Institut Ilmu Tanah dan Agrokimia Lembaga Ilmu Pengetahuan Negeri Institut Manajemen Alam Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Belarusia dan Kamar Dagang dan Industri Belarusia jadi kita sudah menerikan izin untuk menjual atau memasuki komersial teman-teman Nah parameter proyek modal yang kita butuhkan itu sekitar 20 juta dolar dan balik modalnya itu segeranya kurang dari 2 tahun tepatnya 1,79 tahun budgetnya kemudian periode pengembalian dinamis itu 1,9 tahun Sustainable Project Biosphere Cluster realisasi proyek di sini ini memiliki beberapa langkah langkah pertama pembangunan pabrik di sini sewa tanah dan pembangunan fasilitas produksi telah disewa tanah selas 3,2 hektare di wilayah Basawak Kemudian langkah kedua pengoperasian pabrik membangun produksi penuh dengan prospek peningkatan lebih lanjut kemungkinan untuk meningkatkan dan membangun pabrik serupa seluruh dunia berdasarkan model bisnis yang sudah jadi ini teman-teman sertifikannya kita sudah datang Asim Mamedov Manager Departemen Pemasaran USD Incorporation karena ini satu atap dengan New Sky di sini berdasarkan analisa kita kita memiliki pasar pupuk yang luar biasa besar volume-nya di sini tercatat volume pasar pupuk pada tahun 2021 itu sekitar 200 miliar dolar permintaan dunia untuk pupuk mendongkrak pertumbuhan produksi pupuk di wilayah Teluk Versian menurut perkiraan jumlah pupuk organik berbasiskan tumbuhan hewan dan mineral akan meningkat sebesar 6% setiap tahun dunia bergerak menuju produk yang lebih aman lebih bermanfaat dan kaya akan seluruh mikroorganisme yang diperlukan dari 200 miliar ini kita bisa lihat wilayah Asia yang paling besar yaitu 55% Afrika 7% North Amerika 15% South Amerika Amerika Selatan 21% Nah bagaimana strategi pemasaran kita agar produk kita langsung booming nanti pada saat masa produksi teman-teman Nah disini yang jelas kita sudah memiliki sertifikasi yang lengkap untuk izin penjualan diperolehnya seluruh dokumen perizinan dari MOCJA kemudian diperolehnya sertifikat mutu independen untuk pertanian jadi masalah izin kita sudah beres semua kemudian desain dan pemasaran penyusunan anggaran periklanan untuk tahun pertama pengembangan desain label untuk tiga jenis kemasan pengembangan desain situs untuk pabrik pengembangan dan pencetakan booklet pembuatan dan pengelolaan media sosial kemudian pembuatan usaha terkait tim pemasaran tugasnya adalah pembentukan Departemen penjualan dan pemasaran kita memiliki Departemen sendiri yang fokus untuk pemasaran tersebut kemudian penyusunan daftar distributor dan pengembangan jadi daftar distributor dari berbagai negara yang diperlukan itu nanti kita akan bentuk timnya strategi bisnis untuk bergerak dalam industri hijau berkolaborasi dengan dampak sosial pengelolaan rantai pasokan kemudian keberlanjutan pada seluruh aspek bisnis Uniskey Corporation nah disini teman-teman kita ada sebuah peluang siapa saja yang ingin berkontribusi ikut merealisasikan mendukung proyek tersebut ini akan ada keuntungan Anda dapat berinvestasi dalam pembuatan plastar biosphere untuk memproduksi produk yutera dan mendapatkan hingga 60% dari keuntungan tahunannya luar biasa besar peluang investasi pendanaan proyek terbatas dalam hal jumlah 20 juta dolar pengumpulan dana dibagi menjadi 3 putaran setiap putaran menyediakan jumlah lot terbatas disini teman-teman contoh putaran pertama disini ada 5 jenis lot yaitu terbagi menjadi 5.000 10.000 20.000 50.000 100.000 disini jumlah lotnya terbatas teman-teman yang 100.000 cuma 8 50.000 10 20.000 13 lot ini kalau lotnya habis teman-teman tinggal cari lotnya masih disini dari keuntungan perusahaan persentasenya di periode pertama putaran pertama ini sudah habis teman-teman ini hanya contoh saja kalau 100.000 ini teman-teman dapat 60% dari hasil keuntungannya ini sekitar 18.000 dolar dengan catatan keuntungannya menyamai dengan modal atau 20 juta dolar per tahun teman-teman enaknya kalau ngitungnya kemudian kalau 5.000 ini 40% disini hasil setara dolar 600 dolar teman-teman nah ini disini putaran kedua yang saat ini masih ada dan akan berakhir ya sekitar beberapa bulan lagi jadi manfaatkan putaran kedua ini karena setiap kali putaran selesai maka persentase keuntungan ini akan berkurang disini di putaran kedua ini teman-teman ya disini ya 1.000 dolar ini tadi kan hanya ada 5.000 dolar putaran pertama kan 1.000 dolar nya gak ada disini di putaran kedua sudah ada paket 1.000 dolar ini 1.000 dolar ini jumlahnya ada 750 lot 2.000 dolar jumlahnya ada 563 lot 5.000 dolar jumlahnya ada 375 lot dan ini bisa diansur ya teman-teman 1.000 dolar jumlahnya 750 lot itu keuntungannya 30% penghasilan jika keuntungan 30% maka 30% dari 30% ini nah ini maksudnya penghasilan jika keuntungan yang diselesaikan perusahaan itu 30% dari modal kalau modalnya 20 juta dolar berarti 30% dari 20 juta dolar teman-teman dapatnya 30% dari keuntungannya ini 30% berarti 30% kali 30% sama dengan totalnya 9% dari total keuntungan semua total keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan dan disini hasilnya setara 90 dolar ini juga bisa diangsur kalau diangsur keuntungannya berbeda teman-teman ada selisih lebih kecil sedikit kalau ini 30% cash kalau angsuran keuntungannya 28% seperti itu paham ya teman-teman cara menghitungnya kalau ini penghasilan jika keuntungan perusahaan adalah 50% berapa pak tinggal 30% kali 50% disini menjadi berapa 15% seperti itu teman-teman jadi tergantung ini penghasilan yang dihasilkan oleh perusahaan itu berapa dari modalnya nanti teman-teman tinggal dikalikan saja sesuai dengan pakemnya ini sesuai dengan hitung-hitungannya paket yang teman-teman ambil ini persentase keuntungan ini tetap flat yang naik turun sesuai dengan kondisi pasar itu yang penghasilannya ini teman-teman nah lot dibedakan dari besaran investasi dan persentase penghasilan makin besar harga lot makin tinggi persentase investor dari keuntungan perusahaan makin awal putaran yang dimasuki makin tinggi persentase investor dari lot dapat dibeli dengan pembayaran sekaligus atau dalam bentuk angsuran jadi bisa cash bisa diangsur investasi sekaligus menawarkan persentase penghasilan yang lebih tinggi periode keuntungan yang direncanakan dalam waktu setahun sejak diluncurkannya proses produksi dan dimulainya realisasi produs sekarang itu sudah lebih dari 200 ribu orang yang ikut berkontribusi untuk membangun proyek ini kemudian penawarannya total dari putaran 1 sampai 3 selesai hanya 5.022 jadi cepat-cepatan ketika habis ya sudah beres kesempatan ini ditutup penawaran dengan penghasilan maksimal seumur hidup hingga 60% bagi hasilnya ini berlaku hanya 8 dan ini di putaran pertama sudah habis ya teman-teman sekarang hanya berlaku di putaran kedua yaitu jumlahnya 55% kalau nggak salah nanti putaran ketiga yaitu 50% paling tertinggi bagi hasilnya kemudian bonus afiliasi berdasarkan lot yang didapatkan secara luring akan didebitkan setelah peluncuran fungsional di kabinet pribadinya bonus afiliasinya jadi teman-teman yang sudah menjadi mitra di SWC teman-teman juga tetap dapat bonus afiliasi tapi persentasenya beda ini tetap hingga 24% hingga level ke 24 teman-teman level 1 bukan 15% tapi 3% level 2 1% level 3 sampai 9 setengah persen peluang investasi terbatas dan akan dihentikan setelah jumlah yang diperlukan terkumpul kenentuan keikut sertaan di proyeknya setelah 5 tahun investor dapat menarik diri dari proyek dan menarik investasinya berikut persentase atas penggunaan dana jadi teman-teman setelah 5 tahun itu teman-teman bisa mengambil lagi modalnya teman-teman seperti itu dan jelas ketika teman-teman mengambil modalnya teman-teman maka teman-teman sudah tidak berhak lagi untuk mendapatkan bagian dari keuntungan setiap tahunnya nah disini untuk itu diperlukan agar 2 bulan sebelumnya mendirikan pemberitahuan kepada perusahaan ikut sertaan investor dalam proyek akan diperpanjang secara otomatis kemudian investor memiliki hak seumur hidup atas pembayaran keuntungan serta persentase atas penggunaan dana investasi yang ditanamkan di proyek hingga mereka mengambil keputusan untuk keluar dari proyek jadi selagi teman-teman tidak menarik diri dari kepemilikan ini teman-teman secara otomatis teman-teman setiap tahunnya terus mendapatkan penghasilan terus dari hasil jualan buku terus menerus setiap tahunnya seumur hidup dan bisa diperpanjang investor akan memperoleh keuntungan selama jangka waktu operasional proyek ini setidaknya 50 tahun setidaknya selama 50 tahun dan itu pun masih bisa diperpanjang hak pewarisan selama investor tidak meninggalkan proyek dan tidak menarik investasinya seluruh hak yang dimikianya akan dialihkan kepada pewaris pendebitan persantase dalam kasus investor meninggal tidak akan berhenti dengan setiap investor akan ditandatangani perjanjian dengan penunungan tentuan lengkap investasi ini jadi ada MOU-nya ada surat perjanjiannya yang harus ditandatangani teman-teman ya kemudian ini adalah investasi jangka panjang yang maksimal produksi tak memiliki batasan dalam hal jangka waktu operasional di pabrik dilakukan pembaruan perangkat keras jadi nanti kalau misalnya di tahun ke-10 tahun ke-20 misalnya ada perangkat-perangkat yang perlu ya dipenai atau diperbarui maka perusahaan secara otomatis ya memperbaruinya teman-teman jadi teman-teman gak perlu sibuk ya mikirin masalah-masalah operasional seperti itu tanah disewa selama 50 tahun dengan peluang untuk memperpanjang kontrak kemudian peluang emas yang sangat terbatas masalah besar perihal sumber kehidupan yaitu tanah peluang besar untuk ambil bagian dalam menyelamatkan bumi kemudian benefit berkelanjutan untuk kelangsungan bumi dan kehidupan finansial secara personal bisa teman-teman dapatkan disini semuanya bersama utera perlu teman-teman pahami tentang USD dan utera kelebihannya memiliki kelebihan masing-masing kalau USCAI USD itu pembangunan infrastruktur transportasi yang ramah sedangkan utera itu pembangunan pabrik dan klaster biospir humus utera jadi utera ini adalah pupuk sedangkan USCAI ini adalah infrastruktur transportasi kemudian yang kedua perusahaan Induk USCAI transport USCAI transport ini adalah perusahaan induk utera ini masih di bawahnya USCAI transport anak perusahaan kemudian kontribusi pendanaan reward portion sama kontribusi pendanaan adalah reward bagi hasil kalau USCAI transport itu teman-teman dengan berkontribusi mendapatkan hajiah berupa portion atau bagian dari kemulikan aset perusahaan kalau utera ini dengan berkontribusi teman-teman mendapatkan hadiah atau reward berupa bagi hasil kemudian USCAI transport ini bisa menghasilkan berupa bagi hasil yang disebut dividend dan nantinya akan listing market pada saat perusahaan menjadi saham akan tetapi kalau utera bagus untuk passive income tahunan karena di utera ini tidak ada yang namanya IPO tidak ada yang namanya listing market ini bukan saham bukan portion teman-teman kemudian kalau UST bagus untuk batu loncatan sedangkan utera bagus untuk passive income tahunan kemudian UST jangka menengah dan panjang teman-teman sedangkan utera jangka menengah sudah menghasilkan yaitu sedangnya 2 tahun saja teman-teman sudah mendapatkan bagi hasil dari utera pada saat perusahaan sudah memasuki komersial tinggal pilih yang mana UST atau utera saya rekomendasikan dua-duanya oke teman-teman ini kita bisa melihat keadaan dunia selama ini kita tempati ini teman-teman masalah-masalah terus bermunculan dan semakin meluas jika tidak ada orang yang berduli akan kelestarian lingkungan yang masalah pertama adalah meluasnya wilayah burun meluasnya wilayah burun dalam logika penggurunan tanah seluruh dunia jumlah bahan organik di dalam tanah melalui tingkat kritis 3% dan terus menurun masalah dunia yang kedua adalah penipisan tanah di banyak negara tanah tengah dalam pemisah hal ini banyak dibicarakan oleh orang-orang berpengaruh pemikir pemisnis pengusaha misalnya saat guru dengan proyek seksail membahas topik ini kemudian masalah yang meresah dunia yang ketika adalah ancaman kelaparan kelaparan salah satu senjata pemusnah masalah terbesar mengapa kelaparan karena struktur tanahnya sudah tidak begitu subur sehingga apa yang dihasilkan ya itu juga tidak begitu sehat dan maksimal teman-teman CDC melaporkan bahwa 100% penduduk Amerika Utara menderita kekurangan galium 90% menderita kekurangan vitamin E 70% menderita kekurangan vitamin K 52% kekurangan magnesium 43% kekurangan vitamin A dan 40% kekurangan vitamin C mengapa karena tingkat kesuburan tanahnya sudah berkurang sehingga tanah sudah tidak mampu lagi memproduksi atau menghasilkan tanaman-tanaman yang kaya akan vitamin yang dibutuhkan oleh kita sebagai umat manusia teman-teman tanah hidup warisan yang kita peroleh dari generasi sebelumnya dan akan kita wariskan pada generasi mendatang kita dapat menghentikan bencana ekonomi kita mampu mengarahkan masa depan ke faktor pengembangan yang lain alih-alih ke arah yang tengah pasti menanti kita saat ini semua produk yang diproduksi petani pada awal 20 mengandung 90% lebih banyak mikro elemen dibandingkan saat ini sekarang kita hanya mendapatkan 10% elemen bermanfaat dari yang kita perlukan artinya dengan pupuk yutera ini kita bisa mengembalikan mikro elemen ini seperti pada saat dulu puluhan dan bahkan ratusan tahun yang lalu pada saat ketika tanah ini dalam kondisi yang sehat dan syukur sehingga kita sebagai umat manusia yang sebagian besar juga mengkonsumsi hasil dari tanah ini yaitu tanaman tumbuh-tumbuhan sayur-sayuran buah-buahan itu bisa juga menjadi pendukung kesehatan kita sehingga kita bisa awet muda dan berumur panjang dan apa kita harus memberi makan tanah agar ia kembali memur dengan yutera oke baik teman-teman ya inilah presentasi peluang tentang bagaimana kita mengembalikan kesukuran tanah semoga bermanfaat untuk kita semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses dan sehat selalu untuk kita semua selamat menikmati